10 Manfaat Bunga Sepatu Yang Tak Banyak Diketahui Bunga Sepatu atau Kembang Sepatu adalah tanaman semak pesuku Malfaceae yang berasal dari Asia Timur. Tanaman ini biasanya mudah ditemukan dan mudah tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Keindahan bunga berwarna merah ini bahkan hingga dijadikan bunga nasional Malaysia. Bunga sepatu memiliki banyak manfaat yang sangat baik untuk kesehatan dan juga kecantikan. Dan manfaat di setiap negara pun berbeda-beda. Mulai dari India yang menjadikan bunga sepatu untuk menyemir sepatu, di Thailand sebagai pewarna makanan. Dan di Indonesia sendiri menjadikan kembang sepatu sebagai obat tradisional dan lainnya. Banyak manfaat yang bisa diambil dari bunga yang satu ini. Selain bentuk dan warnanya yang indah, bunga ini juga sangat bermanfaat. Berikut ini beberapa manfaat bunga sepatu yang tak banyak diketahui. 1. Mengobati Diabetes Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bunga sepatu ini dapat mengobati diabetes. Ya, karena senyawa kimia di dalamnya dapat mengembalikan sensitivitas insulin dan mengendalikan diabetes. Bunga sepatu memiliki polifenol yang berupa asam ferulic yang dapat digunakan sebagai pengobatan diabetes. 2. Mengeluarkan racun Zat antioksidan yang terkandung di dalamnya mampu membersihkan tubuh dari racun. Bukan hanya mengeluarkan racun, tapi juga dapat melawan kanker dan menurunkan kolesterol dalam tubuh. Untuk penggunaan Anda tak perlu bingung, sekarang banyak dijual teh yang terbuat dari kelopak bunga sepatu untuk Anda konsumsi. 3. Mencegah infeksi saluran kemi Berdasarkan study The Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine menyebutkan bahwa bunga sepatu dapat efektif melawan candica albians, yaitu bakteri berbahaya yang hinggap di saluran kemi. Hal ini karena bunga sepatu bersifat anti jamur dan anti mikroba, dan juga flavonoid dalam kembang sepatu mampu mencegah bakteri ecoli tumbuh. 4. Pereda demam Saat badan Anda sedang tidak enak karena pilek, Anda bisa memanfaatkan kembang sepatu untuk dijadikan teh sebagai obat herbal pereda demam. Kandungan vitamin C pada bunga sepatu mampu mengatasi demam dengan efektif. 5. Mengatasi rambut rontok Jika Anda menemukan rambut Anda sering rontok, tidak ada salahnya Anda mencoba memanfaatkan bunga sepatu ini untuk mengatasi kerontokan rambut. Vitamin C yang terkandung di dalamnya mampu memperbaiki akar rambut dengan baik. Untuk hasil maksimal Anda bisa mengaplikasikan dalam bentuk minyak. 6. Mengatasi uban dini Berdasarkan penelitian mengatakan bahwa bunga sepatu ini mampu rektif menunda rambut beruban. Anda bisa memanfaatkannya dengan care merebusnya selama 20 menit dan diamkan. Buatlah menjadi pasta dan oleskan pada kulit kepala Anda. Diamkan selama 20 menit lalu bilas dengan air bersih. 7. Kesehatan kulit Bunga sepatu ini ternyata juga dapat digunakan untuk perawatan kesehatan dan kecantikan kulit. Anda bisa memanfaatkannya dengan menggosokkan secara langsung kembang sepatu pada wajah dan leher. Sel kulit mati akan terangkat dan kulit menjadi lebih halus. Sifat anti-inflasmasi pada bunga sepatu juga dapat mengatasi jerawat. 8. Menurunkan berat badan Kandungan antioksiden dalam bunga sepatu mampu mengeluarkan racun, lemak, dan kalori yang terakumulasi di dalam perut. Sehingga akan sangat empuh untuk menurunkan berat badan. Pemanfaatan secara rutin akan dengan mudah menurunkan berat badan. 9. Penambah energi Energi yang berkurang dan hilang, bisa Anda pulihkan dengan meminum teh kembang sepatu. Kandungan di dalamnya mampu menambah energi dalam tubuh Anda dan juga dapat membebaskan Anda dari stres serta ketegangan yang ada dalam tubuh. 10. Memperbaiki suasana hati Suasana hati yang tidak menentu entah itu akibat masalah apapun. Misal karena masalah menstruasi yang mengakibatkan hormon dalam tubuh mempengaruhi suasana hati menjadi tidak menentu. Anda bisa mengatasinya dengan mengkonsumsi teh bunga sepatu. Dengan minum teh bunga sepatu akan membuat suasana menjadi lebih tenang. Demikianlah 10 manfaat bunga sepatu yang tak banyak diketahui. Semoga informasi di atas menambah pengetatuan Anda dan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.